Menjelang pemilu 2014, Partai Keadilan Sejahtera akan terus melakukan langkah strategis dengan menggalang konsolidasi keumatan untuk memperkokoh elektabilitas partai. Hal itu disampaikan oleh Presiden PKS Muhammad Anies Mataelsi saat bersilaturahim dengan redaksi Jawa Pos di Gedung Graha Pena, Banyumanek, Semarang, Kamis, 4 April 2013. Menurut Anies Mata, PKS saat ini masih belum terlalu memikirkan soal calon Presiden yang akan diusung dalam Pilpres nanti. Anies Mata mengungkapkan bahwa PKS saat ini belum memikirkan capres alternatif. Hal yang dibikirkan saat ini adalah memenangkan PKS dan bisa masuk tiga besar. Lebih lanjut, Anies menyatakan bahwa kini partai yang dipimpinnya tersebut adalah partai yang terus melakukan terobosan-terobosan baru dan metamorfosis. Seperti diketahui, kunjungan Anies Mata ke Radar Semarang ini adalah bagian dari rangkaian kunjungan Anies Mata di Jawa Tengah. Rencananya, selama bulan April ini, Anies ingin melakukan konsolidasi keumatan dengan mengunjungi para tokoh di seluruh wilayah di Jawa Tengah. PKS TV Jawa Tengah